Jadi orang-orang mah naik gunung dulu baru makan, kalau mereka makan dulu baru naik gunung. Sekarang jam enam lebih lima belas. Kita masih di kaki Gunung Guntur, semoga selamat sampai tujuan, amin. Kita rencana nge-camp di pos 3, baru lanjut ke puncak besok subuh. Kita mendaki Gunung Guntur, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, tujuannya adalah pulang ke rumah. Karena puncak hanya ada bonus, berdoa mulai. Selesai? Men. Apa dong ini namanya? Apa yang ini namanya beda? Lajapala gak tau lah. Gak, gak, gak. Ya, pendakian mulai nih. Pendakian berhenti, karena... Hei punten-punten hei. Sambil nunggu rombongan yang di bawah. Dan aman? Aman, aman. Ini mau pipis dulu gak ini? Perjalanan seperempat juga belum ya. Suasanya dingin. Kurang. 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 Terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, kita baru mau masuk ke hutannya. Menuju Post 3. Sekarang jam berapa nih? Jam 7 kurang 15. Berarti perjalanan kita baru setengah jam. Baru setengah jam, yang lain baru pada nyampe tuh. enjoy ayo willy 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 love you ikutin aja kejalanannya masih jauh masih sekitar sejaman ya Jan sejaman lagi ke pos 3 nanti kita ngecam disana alhamdulillah kita udah sampe pos 2 jalannya tambah licin sekarang dulu waktu pertama eh gak pertama sih dulu waktu sama Ojan kesini sama Ojan kesini jalannya gak kayak gitu mungkin longsor atau di babat gak tau sih sebenernya capek saya istirahat dulu disini gimana Ojan jalannya ekstrim ekstrim jalan yang dibabat jadi ya usik waktu malam pertama kali malam ke Gondor tapi seru asik ya gak capek gimana Reki mantap mantap ya asik asiklah kot berasal di warung bantrek abah gak boleh gimana ya Tuan gimana capek capek willy mana willy willy sehat selalu gimana nih willy ya capek lah namanya naik gunung iya mau enak mau istirahat aja di rumah iya betul sekali ya tapi dibalik perjuangan itu ada apa will ada hikmahnya ada hikmahnya yaitu pulang lagi ke rumah pulang lagi ke rumah harus ya orang tua menunggu di rumah ya bukan orang tua aja yang lain juga semuanya enak banget nih wuhh jalannya gila treknya mantap anak-anak boleh menunggu di bawah atau ke atas oh pada ke atas nih jalannya batu batu gimana ya batu gede batu gede sih ya terus pasir pasir licin ya tapi oke lah aman oke semua selamat semuanya masih aman mantap semua yuk duduk dulu duduk dulu ejoy jalannya asik banget ini mereka lagi merumpi di gunung gosip gosip jangan lupa like subscribe dan share oke udah nyampe di mana ini pas 3 pas 3 jadi kalo kalian ntar ke Guntur sampe sini jangan lupa isi data penaki yang baik isi data yoi gampang kok isinya tinggal ngisi doang tidak kesalah wili wili kayak yang cape wili kengetan banget ya jadi pokoknya kesana kesana tuh ntar besok pagilah kita kesana ya besok pagi ntar kita kesana ada curug kayak gitulah tutorial bikin tenda ada tutorialnya gak sih kita mau masang channel ya kali aja kayak itu si pelangi pelangi itu tutorialnya ini bukan pendaki profesional bukan pendaki profesional kita makan lajapala lagi mau aja kalo oh iya yang mau daftar lajapala bisa gak nih oke kurang isukan di posting ke instagram skaters ini ini ditanya bisa gak kalo ada katanya mau nomor npmnya 0000 iya itu promosi dulu dong ya yang 001 yang mau masuk lajapala gimana caranya saya mah 0000 kan nomornya nomor membernya jadi saya mah tidak ada di aku yang 001 yang penting cewek biar kita gak kedinginan tanpa lo spek yang penting kata orang sih disini masih rawan waktu dulu sih aku pernah ketemu si kaseb dan sekarang ketemu lagi si kaseb nah hahaha ini dia ternyata di tujuh depan di tujuh mau ke depan ya gak yingit ah sekarang jam jam pagi perlu bangun muka bantal gila pingin banget cuman maksain muka jaket biar gak terlalu ini juga oke sekarang kita ke jerup deh cuci muka biar seger segala macemnya ayy ini juga akhirnya 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 bikin banget gernih banget ini juga di tujuh di tujuh dilarang untuk kencing bau yang besar bau yang besar baunya bau kesapa semarangan mandi mandi pun sebenernya gak boleh ya cuci muka lah oke tapi pun sebenernya gak boleh soalnya kan si kiasi ternyata di bawah jadi kena kaki 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 kita tuh kalau mau wawah kan sebenernya kita mau berangkat jubung cuman gak tau lah mereka-mereka ini bangunnya kayak gimana nah sekarang kita wawah jam 6 mungkin kita waktu ewe kita jatuhin jam 8 lah ya maksimal jam 8 kita udah sampe kita udah jalan ke bucak oke bye sebenernya sih ini bukan pertama kalinya kita ke gunung sama temen-temen Lajapala nih cuman ini pertama kalinya gue bikin vlog mungkin sebelumnya di video gue di bawah ada tentang gunung Rakutak tapi itu bukan vlog tapi hanya sekedar dokumenter perjalanan kita di Rakutak kalau misalkan temen-temen mau nge-explore nih gunung-gunung yang lain pengen liat video gue di gunung-gunung yang lain bisa komen nih rekomendasi gunung mana yang harus gue datengin khususnya Jawa Barat sih khususnya Jawa Barat tapi kalau misalkan ntar ada gunung-gunung di luar Jawa Barat yang keren-keren atau gunung-gunung Pulau Jawa di luar Pulau Jawa yang keren banget kalau misalkan ada dananya insya Allah lah insya Allah kita berangkat kesana cuman sementara ini kita masih bikin-bikin di Jawa Barat deh yang memang kawasan kita lah ya kawasan kita temen-temen sini juga udah beberapa kali nih gunung-gunung Jawa Barat udah habis mungkin udah habis kita naikin dari Ciremai segala macemnya udah habis mungkin gapapa deh kalian komen aja dulu di bawah gunung mana lagi nih yang harus kita datengin dan kita explore siap oke masak dulu buat orang-orang yang tadi malam gak bisa tidur tuh Wili bisa sarek itu? iya Wili tuh berisik tau tadi malam anjir kan itu dikit-dikit tuh ada senter tuh ada senter tuh ada senter tuh apa sih Wili? ini gak sarek ya lo ya? hei 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 Will cari tempat yang ee ya cari tempat yang ee ya hei oke sekarang setengah sepuluh kita baru otw ke puncak gila setengah sepuluh yoi HP jam dua belas pilih luar udah setengah sepuluh puncak masih lumayan sekitar sejam setengah atau dua jam mungkin semoga kita selamat semua amin yoo ya lima menit jalanan wah gila ekstrim ekstrim banget jalannya sebenernya yang bikin capek itu satu dua tiga mundur satu dua tiga mundur jadi sebenernya bikin capeknya panas sama jalan ini gila gila kerikil latihan semeru aja pokoknya semeru kwe berapa ini? kwe2 semeru kwe2 kalo misalnya kalian belum kuat ke semeru kesini aja dulu latihan dulu di guntur mantap nih gunung ke empat kalinya datang kesini belum pernah ke ke puncak tiga semoga sekarang ke puncak tiga cuma gak tau gimana waktu ntar puncak dua juga gak tau nih kayaknya cuacanya emang panas banget liat ntar deh masalah alhamdulillah Akhirnya sampai puncak satu Puncak satunya disana sih, tadi sempet gue kesana Cuman anak-anak Soalnya gak ada pohon banget tuh, liat Dan rasanya kesiangan Satu Tuh, puncak dua Disana gak ada pohon banget Makanya mending ngeduh disini deh Ntar aja pulangnya, kita disitu dulu Dan kalian harus tau Air kita Inilah Apa ya, kita mendapatkan cara berbagi disini Cara saling tolong menolong Walaupun gue duluan Di gunung kita bukannya takut sama hewan Tapi kita takut kamera Diam-diam menyeliknap Dan dia berhasil lolos dari kamera Nah Dia boker gak terekam Dan ini kembali lagi mules Gali lagi mas Makan bang Oke Oke Mungkin Ntar kita lanjut perjalanan pulang Sekitar 10 menit atau 15 menitan dulu Disini kita ngeduh Ntar 10 menit Dan gue punya cara untuk pulang cepat Ntar ya Ditunjukin sama semuanya Helikopter Lebih lebih dari helikopter Ditunggu ya Bye Uang di gunung tidak berharga Uang di gunung tidak berharga Karena yang berharga itu adalah mata air Sumber mata air Cimincul Subang Itulah sangat berharga Tapi apalah daya Sawer pun Disini gak berharga Karena gak ada minuan Ah Tidaklah Di mangga Tidak Tidak berharga Wuhuuuuu Duit Tidak berharga Wakti ini yang berharga Di sini yang berharga adalah air Karena air kita habis kita punya cara untuk bersenang-senang ya kita punya cara untuk bersenang-senang cara turun gunung-guntur yang baik dan benar dan cepat dan cepat kita cuman hati-hati cuman berapa ya paling setengah jam nih sampai sampai enggak akan setengah jam lah sampai bendera yang ada di bawah kalau kelihatan sih di video ini ini tutorialnya dari Ojan ini dia tapi tetap hati-hati teman-teman kalau misalkan kalian nggak bisa nahan badan ntar kalian eh terguling ke bawah takutnya jadi kalian harus tetap hati-hati ayo Aki lanjut enjoy banget perjalanannya ini giliran gua cuman gua takut kalau bawa kamera jadi mending nggak usah aja yang penting itu tutorialnya sudah eh kita ke pos 3 lagi ya bye dan ini resikonya kalau turunnya kayak tadi sepatu banyak batu-batu kerikil gitu kalian beberapa meter sekali deh bersihin soalnya itu penting dan sakit juga sama-sama kaki nah liatkan kaki gua mantap pulang juga dan kita mau berdoa dulu ya Wil berdoa dulu kurang megang kamera nggak bisa nggak serius gua dimulai gua dimulai Kita bukiran lagi Ayo, Rek Akhirnya sampai kita sudah scan Jam 7.00 Keras 7.25 Bakal ke sini lagi Pasti bakal ke sini lagi Soalnya kita belum pernah sampai ke puncak 3 Tadi Yang diperkirakan kita ke puncak 2 Malah sampai ke puncak 1 doang Jadi kita bakal ke sini lagi Itu aja Pokoknya kalau misalkan Disini Masuk aja ke basketnya Intip motor atau kendaraan yang lain disini Intip safety Jangan buang sampah sembarangan Itu intinya Ada pesan yang lain? Es teh manis satu Sudah pasti Pop ice dingin Aduh Selamat menikmati Sampai